Intro Oke, Bang mungkin pertama kali ngambil proyek ini Respon dari istri sendiri Siti selalu mendukung apapun yang gue kerjakan Dia gak pernah membedakan atau gak pernah memilih-milih Apapun yang itu bagus atau positif untuk suaminya lakukan Kayak sinetron ini juga Siti juga tidak pernah cemburuan Disini juga aku selalu setiap mau syuting sama siapapun Aku selalu ngomong sama Siti Aku selalu bilang misalnya hari ini ada adegan apa Aku selalu bilang sama Siti Kayak gimana Dan sama Angel pun kita selalu ngobrol setiap hari kita video polan Sarena suka banget sama Angel Suka banget tadi dia ngelepon Onti mana, onti mana Terus sama mamah ditanyakan Onti sama mami cantikan siapa Onti Terus dia nyariin Angel terus Kalau misalnya ngelepon Lucu deh Jujur karena belakangan ini kita sama-sama saling sibuk satu sama lain Kita gak pernah ketemu setiap hari Kita ketemunya cuma di hari minggu pas gue libur Jadi Siti nya juga sibuk Gue nya juga sibuk di lokasi Jadi Kalaupun kita Siti di rumah Aku berangkat dari pagi Ketemunya malam Siti udah tidur Sarena udah tidur Jadi kita gak ketemu ketemunya cuma di hari minggu doang Jadi di hari minggu kita maksimalin gak sebisa mungkin kita harus quality time sama keluarga gitu Maksudnya kayak jalan-jalan bareng Atau main bareng sama si arena gitu Nah kan juga abang bilang Nyampenya udah arena yoga tidur Ada keimbangan segala lo gak sih bang di awal-awal Kayak stripping nih juga kan Jujur iya Jujur ini menjadi dilema aku yang paling gede banget Jujur awalan ya Aku sampe ngomong berkali-kali Ya tuh tanya asisten aku Kayak ambil gak ya Ambil gak ya Karena kan kalo udah ngambil sinetron Ini copyrightnya Lagunya Enggak Terus aku Tadi siapa mana Oh ya pertama bimbang Dilema ngambil sinetron apa enggak Kalo film kan kita Kayak berdasarkan Ada tanggalnya gitu Kayak misalnya Ada batasnya Kayak misalnya dua bulan selesai Atau enggak Satu bulan selesai Kalo sinetron kan kita harus terus panjang nih Kalo misalnya ratingnya masih bagus ya kita panjang Kalo enggak ya selesai gitu Terus aku mikir sama Siti Kayak gimana nih kita ambil apa enggak Aku ambil apa enggak Kata Siti ya Gak apa-apa Kalo misalnya Kan kamu belum pernah coba juga Apa salahnya mencoba gitu Tapi kamu harus tau Apa namanya Harus tau Apa namanya Asiat Akibat Konsekuensi Harus tau konsekuensinya Kalo misalnya aku ngambil sinetron Ya pasti bakal susah ketemunya Paling seminggu sekali Karena kita berpikir untuk Kelestarian dan Kesejahteraan anak kita Jadi saya pikir kayak Gak apa-apa Aku syuting setiap hari Pulangnya cuma hari Minggu Tapi Aku bisa sekolahin anak aku Sampai sekolah anak aku tinggi Sampai Sarena besar Sampai Sarena bisa Apapun yang dia mau Saya bisa Mengikutinya gitu Maksudnya gak harus mikir kayak Ah nanti gak punya uang Nanti gimana Pokoknya aku selalu mikir Pokoknya intinya buat Sarena Gimana caranya aku bisa Bikin Sarena hidup nyaman Dan aman Menjadi anak kita Oke terakhir nih Mungkin perkembangan dia sendiri Gimana sih makin lucu Aduh dia lucu banget Dia lucu banget Dia Amazing Bener-bener anak luar biasa Pinter nyanyi Pinter joget Pinter acting Sekarang dia lagi seneng beracting Lagi seneng Ngehayal Katanya dia sekarang tuh Kan dia kan ibu tujuh anak ya Jadi ada tujuh bayi Yang dia rawat Bayi-bayian Ada Dinama-namain satu-satu Terus dia tuh setiap hari Bekerja juga Dia Pekerja aja double-double Tiba-tiba dia Tukang pijit Pijit Dia manggil ke aku tuh Kalo gak ibu daddy Abang daddy Ya Bu Bu daddy Abang Abang daddy Jadi kalo kita ngehayal tuh Kalo dia gak manggil aku tuh Kalo gak abang Ibu Karena aku sering kayak Ibu mau kemana bu Ibu lagi ngapain bu Lagi pijit Dari pijit dia tiba-tiba berubah Jadi tukang Jadi tukang apa dia Jadi tukang es krim Es krim Es krim Ada yang mau es krim Es krim apa bu Dari tukang es krim Dia berubah lagi Mau jadi Apa lagi tuh Dokter Terus tiba-tiba Terus tiba-tiba dari Ngeladakin es krim Dia tuh acting gini Sakit ya Sakit Terus dia ngambil alat dokternya Terus dia periksa Sakit apa bu Gitu-gitu Dia Aduh lucu banget dia Dia pinter banget Sumpah Bangga banget aku Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa